Intro Cerita Dongen Burung Pipit dan Burung Elang Pada suatu hari datanglah burung elang menyembuhkan diri sambil berkata aku adalah burung yang paling kuat dan paling gagah dari kalian semua apalagi kau burung pipit jangan coba-coba untuk menandingi aku kalau tidak kau akan menjadi santapanku sehingga burung pipit yang mendengar ancaman si burung elang merasa takut atas ancaman si burung elang itu kalau kau mau maka aku akan membantumu sehingga burung pipit yang mendengar ancaman si burung elang merasa takut tetapi tidak berhenti disitu saja datanglah burung garuda memberikan semangat kepada burung pipit hai teman kecil kau tidak perlu merasa takut atas ancaman si burung elang itu kalau kau mau maka aku akan membantumu dan membuat si elang itu merasa malu agar dia tidak semena-mena lagi terhadapmu burung pipit menjawab bagaimana caranya burung garuda lalu burung garuda mengatakan rencananya kepada burung pipit bahwa dia akan membuat perlombaan antara burung pipit dan burung elang burung pipit pun merasa heran dengan rencana burung garuda dan berkata burung garuda yang baik hati aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan burung elang biarlah ketika aku melihat burung elang burung garuda yang baik hati aku tidak ada apa-apanya dengan burung elang biarlah ketika aku melihat burung elang maka aku akan bersembunyi agar dia tidak memangsa aku seketika burung garuda berkata percayalah padaku burung pipit aku akan membantumu untuk mengalahkan burung elang itu lalu burung pipit menjawab perlombaan apa yang akan kau buat diantara kami dan burung garuda pun mengatakan perlombaan yang akan diperlombakan yaitu siapa diantara burung pipit dan burung elang yang bisa terbang paling tinggi dan burung garuda pun mengatakan perlombaan yang akan diperlombakan yaitu siapa diantara burung pipit dan burung elang yang bisa terbang paling tinggi maka dia lah pemenangnya kata burung garuda kepada burung pipit kau tenang saja kita akan menyusun rencana karena aku yang akan menjadi wasit di perlombaan tersebut rencana seperti ini burung pipit kalau burung elang sudah terbang maka masuklah kau ke dalam buluku dan bersembunyi agar burung elang itu tidak melihatmu maka aku akan membawamu terbang tinggi melebihi burung elang terbang maka burung pipit itu setuju dengan saran burung garuda setelah burung pipit setuju maka burung garuda menjumpai burung elang hei burung elang kau janganlah terlalu sombong dan sok lebih kuat diantara kita semua elang pun menjawab dengan sombongnya memang aku kuat dan gagah mendengar jawaban burung elang burung garuda pun merasa geram sehingga dia pun mengatakan baiklah burung elang jika kau merasa paling kuat dan gagah maka aku membutuhkan pembuktian aku akan membuat suatu perlombaan antara kau dengan burung pipit burung elang tiba-tiba tertawa ha 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 burung pipit jangan sembarangan kau burung garuda mana burung pipit itu biar ku santap sekalian maka burung garuda berkata jika kau memang menang maka kau boleh menyantapnya dan jika kau kalah jangan sekali-kali kau mengusiknya burung elang pun menjawab baik apa perlombaan itu burung garuda sahut burung garuda datanglah kau kesini besok pagi maka kau akan mengetahuinya lalu tibalah pagi yang sudah ditentukan para burung-burung lain pun sudah berkumpul di tempat yang sudah disepakati untuk menyaksikan perlombaan tersebut burung kutilang yang menjadi pembawa acara mengarahkan burung pipit dan burung elang untuk menempati garis tat yang sudah ditentukan maka burung elang pun dikasih tahu bahwa perlombaannya dengan burung pipit adalah terbang paling tinggi dan siapa diantaranya terbang dengan setinggi-tingginya maka dialah pemenangnya burung elang tersenyum mengejek ke arah burung pipit lalu berkata dengan pelan siap-siaplah kau burung pipit karena kau akan mencari santapanku malam ini dan tanpa menunggu lama lagi perlombaannya dimulai burung kutilang berteriak mengucapkan satu dua tiga maka burung elang dan burung pipit terbang melakukan perlombaan mereka tersebut melihat situasi burung garuda pun ikut terbang menyamai burung pipit ketika burung elang lengah burung garuda langsung menyuruh burung pipit untuk masuk ke dalam bulunya dan bersembunyi seperti yang telah mereka rencanakan burung garuda langsung menyuruh burung pipit untuk masuk ke dalam bulunya dan bersembunyi seperti yang telah mereka rencanakan setelah itu burung garuda memacu kekuatan untuk mengejar burung elang yang sudah tidak terlihat lagi beberapa menit kemudian tampaklah burung elang yang sudah kelelahan hendak turun berkatalah burung garuda burung elang apakah kau melihat burung pipit sebab aku tidak melihatnya di bawah lalu jawab burung elang dengan terengah-engah aku tidak melihat burung pipit dan disahut burung garuda baiklah elang berarti kau sampai setinggi ini kan terbangmu iya burung garuda jawab burung elang lalu burung elang pun disuruh burung garuda untuk turun duluan burung elang kau sudah bisa turun duluan sementara aku akan terbang lagi untuk melihat dan mencari burung pipit ketika burung garuda melihat burung elang sudah turun maka burung pipit disuruh untuk keluar dari persembunyannya dan berkata aku akan turun duluan maka ikutilah aku sampailah burung garuda di bawah dan berkata hadirin semua yang memenangkan perlembaan ini adalah burung pipit seketika burung pipit pun mendarat sebab di atas tadi aku sudah bertemu dengan burung elang dan mengukur ketinggian terbangnya dan aku pun terbang lagi untuk mencari burung pipit dan benar saja dia berada di atas maka aku memanggilnya untuk turun dan mengatakannya bahwa dialah pemenangnya maka burung elang pun merasa malu dan pergi dari tempat itu ini adalah bagaimana baik teman-teman pesan dari dongang tersebut adalah bagaimana baik itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita karena kita tidak bisa mengukur kelebihan dan kekurangan seseorang terima kasih selamat menikmati terima kasih